Oke guys let's go ya kita main 100 waiting catch yang dimana kita mencari para kucing-kucing yang ada di bagian sini nih kucing menunggu waiting tahu One Piece enggak Bang Ubi enggak mungkin kalau enggak tahu ya semua akan banpis pada masanya soalnya kosong adalah isi kata cutpat kai taulah yoi istirahat Bang Ubi tema awal itu selalu aja main game ini menggabut-gabut aku main game ini Oh iya buat ngobrol ya nyantui teknifi dikwik mana aja kalau ada yang ngecat kan kalau mau cepet kayaknya chain together deh aja emosi tuh geniknya udah nterus beberapa hari meleb sore atau malem gak iso-iso karena hujan itu tadi ya Bang Ubi iya hujan Bang Ubi tahu enggak game China together yang lompat-lompat-lompat itu loh Bang Ubi oh yang rantai tahu nah yang itu yang rantai Bang Ubi em menurut pandangan kuliah sebagai sebagai penonton nih kayaknya kalau buat cari shower seperti itu Bang Ubi kamu dibikin emosi apalagi orang tua kan Nah orang tua itu di pastu emosi sama pojil-pocil kematian tuh nanti kamu main itu habis itu dikif yang ke-trigger lompat-lompat lompat gitu loh jadi jaga emosimu modelnya kayak gimana kan biasanya pembawaan santai enggak pernah emosi makasih ya berkas lalu gitu coba kalau digif itu tapi enak gitu enaknya apa sih jadikan di kayak stand up iya otomatis kan wah ini nih versi-versi beda versi ini versi kesabaran gitu iseng-iseng berhadiah kan dan juga kan secara otomatis meningkatkan meningkatkan gamer peringkat gitu yang naik ke atas siap naik ke atas kalau kena kan mantep tuh nanti searching-searching di YouTube di YouTube atau dimana gitu tutorial cara ngetrigger kalau digif berapa koin nah itu kalau itu mah secara pribadi aku belum belum ngerti soalnya enggak aku pelajarin gitu loh selama ini yang ngetrigger ngetrigger itu tahu tekniknya padahal cuma nggak tahu kenapa kayak aku udah kebiasaan sendirian soalnya ya jadi pas kayak gitu kadang mager aja gitu padahal tahu juga orang kan datang keluar masuk ada yang tahu tuh dan aku jarang banget emosi trigger gitu nah ngetrigger juga kita lima kan gitu juga iya cdmah kurang kita lima masuk cuma lebih kecet together tuh loh yang ngetrigger itu loh yang bikin apa ya jarang emosi iya gimmick doang aku itu orangnya biasalah flexing flexing dikit Iya kan kayak beberapa hari yang lalu aku melihat story Bang hobi story atau fiti aku enggak tahu pokoknya muncul di beranda aku tentang jam live nya Bang hobi nah itu udah bagus karena di samping situ juga bisa dikatakan itu sebuah flexing flexing kalau kagak live ya otomatis kan namanya flexing mau alasan apapun kan tidak bertanggung jawab ntp kena di cuaca ya ya mau alasan apapun sebagai viewers tetep aja mau kalau jawab positif terus ya nggak mungkin kita versi jawaban negatif aja gitu ya flexing lah jamnya tapi ada sisi positif dimana setidaknya orang tahu live mode jam-jam berapa gitu kan Nah itu paling penting itu udah bagus stepnya keren sih memang wajib seperti itu karena seorang streamer ya apalagi streamer yang tidak ada kalau di tiktok enggak ada rekaman kalau di YouTube kan ada rekaman ulang jadi orang bisa melihat rekaman sebelumnya gitu Hai cuma kalau mau meningkatkan ah jadi niche ada tiktok editor Iya cuma kan iya Hai dan itu pun kan cuma kamu yang tahu Hai yang kita bicarakan bukan bukan owner yang tahu yaitu customer viewers dan lain-lain itu yang paling penting kan dapet nih sengaja seratus oke 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 ya 120 tingkat finis set iya iya